oke teman teman sekarang kita akan compare antara panel surya 30 wattig mono dan poli yang mono mereknya Maisun Solar 30 wattig yang poli kristalin itu mereknya Mitsuyama sama 30 wattig cuma disini tidak di uji secara bersamaan tetapi di ujinya bergantian dengan harapan dengan catatan melihat cuaca yang sama oke sekarang yang terpasang adalah poli mono kristalin mono kristalin mereknya Maisun Solar ini menghasilkan arus 1,60 ampere mencapai 23,6 wattig sekarang kita akan ganti dengan panel surya poli kristalin 30 wattig merek Mitsuyama oke teman teman sekarang sudah terpasang Mitsuyama yang sekarang ya 30 wattig Mitsuyama poli kristalin ini menghasilkan arus 1,49 ampere 1,49 ampere dengan daya sebentar 21,3 wattig 21,3 wattig ini cuacanya masih sama kecerahannya masih sama teman teman jadi di kedua panel surya ini sama sama 30 wattig ternyata menghasilkan arus yang sama dan daya yang kurang lebihnya sama 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 poli kristalin pada saat cuaca serah cuma kalau di spesifikasinya yang mono kristalin maisun solar itu daya arusnya itu sampai 2,7 ampere sedangkan yang poli kristalin memang disana tertulis 1,34 ampere nanti kita cek di spesifikasi oke sementara seperti itu teman teman untuk perbandingan dua panel surya 30 wattig mono dan poli mononya menggunakan maisun solar 30 wattig kemudian polinya menggunakan mitsuyama 30 wattig juga hasilnya seperti itu silahkan teman teman bandingkan nanti harganya juga dibandingkan kemudian termasuk ini kondisi cerah ya teman teman kalau kondisi mendung mungkin akan berbeda ini kondisi cerah hasilnya seperti itu oke teman teman silahkan berikan komentar di kolom komentar apabila bermanfaat silahkan di share dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Kramadipa channel terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati